Intro Ini dia wajah baru Taman Mini Indonesia Indah Salah satu destinasi wisata unggulan di DKI Jakarta ini telah selesai direvitalisasi dan juga siap menyapa warga ibu kota Nah TMI dengan wajah barunya ini mengusung 4 tema pemirsa yaitu inklusif, green, smart, dan culture Nah seperti apa ya konsep baru dari TMI ini dan juga rupa barunya Taman Mini Indonesia Indah kini menjadi contoh green tourism di Indonesia Setelah direvitalisasi, total terdapat 70% zona hijau di area Taman Mini Sementara 30% lainnya adalah bangunan Area yang sebelumnya merupakan tempat wisata Waterpark Snow Bay Kini berubah menjadi bangunan yang berfungsi sebagai kantong parkir Pengunjung yang menggunakan kendaraan pribadi dapat memarkir kendaraan di sini Dan keliling area TMI dengan mobil kendaraan listrik yang telah disediakan Tujuannya adalah memberikan kualitas udara yang baik bagi pengunjung dengan mengurangi emisi karbon Jalur sepeda pun telah tersedia guna menunjang kebutuhan pengunjung Area Taman dan Pedestrian juga diperluas Seperti area Plaza Keongmas ini Area yang biasa digunakan sebagai tempat berkegiatan tersebut Kini disulap menjadi taman yang cantik dan menyujukkan mata Direktur Eksekutif Taman Mini Indonesia Indah Emilia Eni Utari saat ditemui antara Jumat 18 November menyampaikan Uji coba terbatas untuk pengunjung dilakukan mulai 20 November Dengan kuota terbatas maksimal 5.000 tiket Kita berharap masyarakat lebih tertarik untuk datang ke Taman Mini Dan kami harapkan Taman Mini bisa menjadi tempat destinasi yang sebagai tujuan wisata utama Dan memberikan kebahagiaan dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia Dan juga kami berharap pada semua pengunjung yang akan masuk ke Taman Mini Belilah tiket melalui online dan melakukan menggunakan cashless Anjungan di sejumlah provinsi kini juga telah rampung direvitalisasi Setiap anjungan menghadirkan ciri khas daerahnya masing-masing Yang berbeda, kini tiap anjungan tak lagi diberi pagar pembatas Guna mengvisualisasikan semboyan bineka tunggal ika di dalamnya Tidak ketinggalan, landscape berbagai pulau Indonesia di Danau Archipelago Kini telah ditata ulang dan menunjolkan keindahan kepulauan Ibu Pertiwi Renovasi TMII telah dimulai sejak Januari 2022 Dengan total anggaran sebesar Rp1,08 triliun Wah pemirsa, setelah direvitalisasi TMII kini menjadi lebih indah ya Sarana dan prasarana yang ada pun membuat penunjung jadi lebih nyaman untuk berwisata Bagi pemirsa yang mungkin juga penasaran dengan wajah baru Taman Mini Indonesia Indah Kalian dapat membeli tiketnya secara online melalui tamanmini.com Dari Jakarta, Rina Anggeraini, Erlangga Bregas, Kantor Berita Antara, mewartakan